Resmi perpanjang kontrak, Brozovic, saya merasa terhormat membela Inter. Inter Milan telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang Marcelo Brozovic melalui laman resmi klub. FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Marcelo Brozovic. Gelandang berusia 29 tahun ini, 2026. Brozovic kabarnya akan mengantongi kenaikan gaji menjadi 6,5 juta euro per musim plus 1 juta euro dalam bentuk bonus terkait kinerja. Kontrak Brozovic dengan Nerazzurri sedianya akan berakhir pada 30 Juni 2022 ini. Meski ia bisa bernegosiasi dengan klub-klub peminat, seperti Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, dan Real Madrid, namun pemain asal Croasia itu selalu mengatakan tekadnya untuk tetap bertahan di Giuseppe Meadza. Saya selalu menghormati dan mencintai klub ini, dan ini tidak akan pernah berubah. Saya sangat gembira bermain di bawah pelatih sekarang dan rekan-rekan satu tim. Saya senang karena akan memperkuat klub ini lebih lama sebagai bagian dari proyek ini, ujar Brozovic. Persahabatan antara Marotta dan Carnevali memungkinkan Inter rekrut duo Sassuolo. Inter telah mengidentifikasi Skamacca dan Fratesi sebagai target utama untuk memperkuat serangan dan lini tengah mereka masing-masing menjelang musim depan, dengan klub bertujuan untuk membangun bakat muda Italia. Para pemain tidak akan datang dengan harga murah berdasarkan performa mereka musim ini, dengan Nero Verdi meminta 40 juta euro untuk Skamacca dan 25 juta euro untuk Fratesi saat ini. Namun, Nerazzurri akan mencari cara untuk menurunkan jumlah ini, mungkin dengan memasukkan pemain ke arah lain sebagai bagian dari tawaran uang plus pemain untuk menyelesaikan kesepakatan, dan persahabatan antara Marotta dan Carnevali bisa membuat negosiasi lebih mudah. Agen Jorginho, impiannya adalah kembali ke Serie A, inter tujuan yang mungkin. Jorginho pindah ke Chelsea dari Napoli pada musim panas 2018, menyusul mantan pelatih Partenopei Maurizio Sarri ke klub London itu. Sarri hanya bertahan selama satu musim di Liga Premier sebelum pindah ke Juventus, tetapi Jorginho tetap di klub di bawah asuhan Frank Lampard dan Thomas Tuchel, memenangkan Liga Champions musim lalu. Namun, kepindahan kembali ke Italia bisa menjadi rencana di masa depan untuk pemain berusia 30 tahun itu, dan jika dia pergi, dia bisa pindah ke Inter. Dia bisa kembali ke Italia, bermain di Serie A adalah mimpi baginya. Hatinya ada di sini. Hari ini dia bisa bermain untuk Inter, kata agennya. Inter bisa minta Jonathan David jika Lille percepat minat wakil Korea. David adalah salah satu target utama Nerazzurri untuk memperkuat serangan mereka di jendela transfer musim panas, dengan pemain Kanada itu telah mencetak 17 gol di semua kompetisi bersama Lille musim ini selain tampil impresif bersama tim nasionalnya. Sisi Perancis mencari untuk meningkatkan serangan mereka sendiri musim panas ini dengan harapan bahwa mereka akan kehilangan David, dan Korea telah muncul sebagai salah satu target mereka. Mengingat bahwa pemain Argentina itu tidak benar-benar membuat dampak yang diharapkan di Inter sejak bergabung dari Lazio musim panas lalu, kesepakatan yang melibatkan kedua pemain itu bisa sesuai dengan kedua klub jika pihak Perancis memutuskan untuk meningkatkan minat mereka. Inter telah menghubungi Lazio tentang menandatangani back Francesco Acerbi. Acerbi mengalami musim yang sulit di ibu kota Italia, dengan hubungan yang retak dengan Pesari yang berpotensi mendorongnya ke pintu keluar. Sang back bisa bersama yang kabarnya merupakan tujuan yang paling mungkin baginya saat ini. Mzaki dan Acerbi menikmati hubungan kerja yang positif selama pelatih memimpin Lazio, dan Inter telah membuka pembicaraan tentang kemungkinan mendatangkan back tersebut. Back ini terikat kontrak dengan Lazio hingga akhir Juni 2025, tetapi mereka dapat memutuskan untuk melepaskannya untuk mengosongkan ruang pada tagihan upah mereka. Fabrizio Biasin, jika Bremer bertahan di Serie A, dia akan ke Inter. Performa Bremer musim ini menjadikannya sebagai target utama Nerazzurri selama jendela transfer musim panas, dengan pemain berhasil itu dipandang sebagai orang yang tepat untuk menggantikan De Vrij jika dia dijual. Namun, Inter bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Priya Torino, dengan AC Milan dan Juventus di antara tim Italia tertarik padanya, sementara klub dari tempat lain di Eropa seperti Tottenham Hotspur dan Bayern Munich juga memiliki minat. Menurut Biasin, jika Bremer bertahan di Italia, itu akan pindah ke Inter. Dengan asumsi, De Vrij dijual, Bremer adalah favorit, Inter sangat menyukainya, tetapi Cairo telah memperbarui kontraknya selama satu tahun dan tahu bahwa persaingannya sangat ketat. Jika dia pergi ke suatu tempat di Italia, itu akan ke Inter, tetapi tiga atau empat klub dengan uang yang signifikan telah menargetkan back Brazil juga, ujar Biasin. BP Marota merencanakan perubahan musim panas dari serangan Nerazzurri. Menurut Tutosport, hampir pasti bahwa pemain seperti Joaquin Korea dan Edin Zeko akan tetap menjadi pemain Inter musim panas mendatang, sementara yang lainnya masih belum pasti. Lautaro Martinez tidak akan dijual dengan harga murah, tetapi ada kemungkinan Nerazzurri akan mendengarkan tawaran jika mereka mencapai 80 juta euro dalam upaya untuk membiayai langkah lain. Sementara itu, Dibala menjadi target utama Marota saat ini setelah dipastikan akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer di akhir kontraknya, dan kemungkinan hengkangnya Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan Matthias Bessino akan membuka jalan. Penyerang Borussia Mönchengladbach Markus Turam adalah pemain lain yang dipantau klub dan dapat menghidupkan kembali pengejaran mereka dari musim panas lalu, sementara Gianluca Scamacca dari Sassuolo tentu saja menjadi target utama. BP Salah, Inter AC Milan harus bangun stadion baru di kota. Penundaan Nerazzurri dan rencana Rossoneri untuk memulai pembangunan stadion baru menggantikan San Siro telah memaksa klub untuk mempertimbangkan kemungkinan memilih area berbeda untuk stadion baru. Klub-klub melihat proyek itu penting untuk memodernisasi infrastruktur mereka dan meningkatkan pendapatan, tetapi masih harus dilihat seberapa cepat hal-hal dapat berjalan terutama mengingat beberapa tentangan dan kemungkinan debat publik yang berlarut-larut. Bagi Salah, bagaimanapun, memiliki klub memutuskan untuk membangun di tempat lain tidak akan menjadi pilihan, dan sangat penting untuk memindahkan semuanya dengan cepat. Kami terus-menerus berhubungan dengan tim, dan jelas bahwa penting bagi mereka untuk tetap berada dalam batas kota, saya terus bersikap positif. Salah menambahkan bahwa, saya tidak berpikir tim menentang debat publik. Jelas bahwa mereka meminta kejelasan tentang waktunya dan kami sedang mengerjakannya, bekerja keras seperti yang selalu kami lakukan, ujar Salah. Fabio Caresa, Inter harus jual Lautaro Martinez untuk beli Paulo Dybala. Peluang untuk menandatangani pemain Argentina tanpa biaya transfer adalah hal yang signifikan, meskipun keuangan yang terlibat berarti bahwa investasi yang signifikan masih diperlukan. Caresa berpandangan bahwa Inter tidak dalam posisi yang tepat untuk melakukan investasi besar semacam ini, kecuali jika mereka membuat pengorbanan yang signifikan dari squad seperti Martinez. Kami semua menghormati Marotta, tetapi kami melupakan situasi Inter, yang kami ketahui dengan baik, Inter sudah memiliki kontrak yang sangat besar yang ingin mereka singkirkan, sepertinya kontradiksi untuk menandatangani Dybala. Dia menambahkan bahwa, mereka harus tetap berada di level tertentu, tetapi jika mereka ingin Dybala, mereka harus menjual Lautaro untuk saya. Entah Barcelona menandatangani Lautaro atau menandatangani Dybala, ini adalah logika bagi saya. Dybala sempurna untuk Barcelona saat ini. Terima kasih telah menonton!